Sering sekali terdengar suara isyak tangis wanita dan keranda yang didorong pada malam hari. Sosok suster yang kakinya tidak menampak di tanah hingga cerita regedaris yakni sosok kuntilanak yang sering menampakkan dirinya di bangsal anak. Halo, hoismania. Senang sekali gue rasanya bisa menyapa kalian lagi dan di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang beberapa rumah sakit terangker yang berada di Indonesia. Tapi sebelum gue lanjut bercerita, gue pengen ngingetin ke kalian lagi untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like video-videonya lalu gue share ke teman-teman semua biar lo gak merinding sendirian. Rumah Sakit Gambiran II merupakan rumah sakit yang digadang-gadang akan menjadi rumah sakit termegah yang berada di kota Kediri di Indonesia. Namun sayangnya, pembangunan rumah sakit ini harus berhenti dikarenakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan korupsi. Alhasil, bangunan setengah jadi ini menjadi terbengkalai dan tidak terawat. Sehingga membuat tempat ini menjadi salah satu rumah sakit terangker yang berada di Indonesia. Konon, banyak sekali orang yang mengaku sering melihat penampakan dan mendengar suara-suara aneh di area tersebut. Jauh bergisar ke kota Bandung. Rumah sakit yang didirikan sejak tahun 1900-an ini memang sudah terkenal dengan keangkarannya yang membuat bulu kudu kuda berinding. Menurut beberapa kesaksian pasien dan orang-orang sekitar, di rumah sakit Immanuel ini sering sekali terdengar suara isak tangis wanita dan keranda yang didorong pada malam hari. Maka tak heran jika rumah sakit Immanuel ini menjadi salah satu rumah sakit terangker yang berada di Indonesia. Masih berada di kota yang sama, kota Bandung. Rumah sakit yang sudah beroperasi sejak Jawa Belanda ini menjadi rumah sakit yang paling angker yang terkenal di kota Kemang tersebut. Kisah yang paling terkenal di Bandung Medical Center ini adalah sosok suster yang menampilkan diri pada malam hari di lantai satu gedung tersebut dengan pakaian yang rusuk. Rumah sakit angker di Indonesia selanjutnya itu ada di kota Surabaya. Yaitu rumah sakit Darmo. Rumah sakit Darmo ini tidak didadukkan lagi keangkarannya. Pasalnya rumah sakit ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang dan menjadi salah satu rumah sakit terangker yang sampai saat ini masih beroperasi. Sehingga membuat masyarakat unggan untuk berkunjung ke rumah sakit tersebut. Banyak sekali kejadian mistis yang terjadi di rumah sakit Darmo ini. Mulai dari suara jeritan dan isat tangis yang tidak diketahui sumbernya. Sosok suster yang kakinya tidak penampak di tanah hingga cerita yang didaris yakni sosok putri lanak yang sering menampakkan dirinya di bangsal anak. Semua ada di rumah sakit ini. Tidak mau ketinggalan Bojonegoro pun ikut menyumbangkan deretan rumah sakit terangker yang berada di Indonesia. Cerita yang paling terkenal dari RSUD R. Sosodur Jatikusumo adalah penampakan seorang laki-laki tua di daerah lorong ruang A Sokak. Dan kisah seorang supir yang mengantarkan pasien ke RSUD padahal RSUD tersebut sudah tidak beropas. Itulah beberapa rumah sakit yang sangat terkenal dengan keangkerannya menurut IDN Times 8 Desember 2022. Apakah tepat tinggal kalian berada di dekat rumah sakit tersebut? Atau mungkin kalian pernah merasakan halal aneh di lokasi tersebut? Komen di bawah. Oke, sampai disini dulu pembahasan gue pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya yang pastinya dengan video yang lebih menarik membuat buluk untuk Anda berim.